Intro AFC memang sarang mafia resmi dirilis wasit yang akan memimpin jalannya pertandingan antara timnas Indonesia U23 menghadapi Irak U23 Dalam perebutan posisi ketiga AFC Cup U23 2024 Qatar Wasit Thailand lagi-lagi ikut andil dalam menjadi wasit Namun sebelum lanjut alangkah baiknya kalian subscribe, like, komen dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan update berita menarik dari timnas Indonesia Kalau sudah mari kita lanjut Perjuangan sekuat Geruda di Piala Asia U23 2024 memang belumlah berakhir Sekuat pasukan Sintayung itu akan menjalani lagah terakhir yakni perebutan juara ketiga menghadapi timnas Irak U23 Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar Tepatnya pada 2 Mei 2024 Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Sehari sebelum lagah final antara Jepang menghadapi Uzbekistan Ya sebelumnya timnas Indonesia harus takluklah di Uzbekistan dengan skor 0-2 di lagah semifinal Namun bukannya kekalahan yang kini kami bahas Ya tetapi kinerja wasit yang memimpin pertandingan antara timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan Wasit yang memimpin jalannya pertandingan itu berasal dari Cina bernama Shen Yin Hou Sementara wasit Far dipimpin oleh wasit asal Thailand yaitu Sivakron Pudom Namun nampaknya kedua wasit ini kini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Lantaran keputusan mereka yang dinilai sangat kontroversial dan merugikan timnas Indonesia di pertandingan semifinal itu Bahkan lantaran mereka berdua ini timnas Indonesia harus pupus harapan untuk melaju ke final Piala Asia U23 2024 Namun kini nampaknya mimpi buruk akan kembali menghampiri timnas Indonesia Ya apakah betul dan apakah memang AFC ini merupakan sarang dari mafia bola Hal itu dirasa tak berlebihan lantaran salah seorang wasit yaitu wasit asal Thailand Sivakron Pudom Kembali menjadi pengadil di antara laga Indonesia U23 menghadapi Irak beberapa waktu yang akan datang Tentu saja hal ini mengundang banyak pertanyaan para fans timnas Indonesia setelah wasit asal Thailand ini sangat merugikan dan memberikan keputusan yang sangat tidak masuk akal Namun AFC masih menggunakannya lagi di laga antara Indonesia versus Irak U23 Dan berikut ini adalah daftar wasit dan juga asisten wasit hingga wasit far Yang akan memimpin pertandingan antara timnas Indonesia versus Irak di laga Perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 Untuk wasit utama akan dipimpin oleh wasit asal Arab Saudi Majed Mohamed Al-Sahrani Wasit tersebut adalah yang memimpin pertandingan antara timnas Indonesia versus Australia Sementara asisten wasit 1 asal Arab Saudi bernama Al-Refai Lalu untuk asisten wasit 2 asal Arab Saudi Omar Ali Al-Jamal Untuk kepala wasit far akan dipimpin oleh wasit asal Arab Saudi Abdullah Dafer Al-Sehri Sementara itu wasit yang sangat kontroversial asal Thailand Sivakron Pudom Menjadi asisten wasit far yang akan mendampingi wasit asal Arab Saudi Meskipun ia hanya sebagai asisten wasit far Namun tentu saja ini membuat Indonesia ketar ketir Lantaran wasit yang satu ini memang tak ada otak Dan sering membuat keputusan yang tidak masuk akal terlebih lagi di pertandingan timnas Indonesia Jadi bagaimana menurut kalian? Ayo kita demo rame-rame di akun AFC Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!